Protokol kesehatan mencegah COVID-19 Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus tersebut karena penularannya yang sangat cepat. Informasi mengenai virus corona yang begitu melimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana dan mudah di tahan. Maka, lakukan langkah-langkah berikut sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penularan dari COVID-19 agar kita bisa melindungi diri kita dan orang lain. Yang pertama, rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada. Yakni, meliputi bagian dalam, punggung, telah-selah dan ujung-ujung jari. Kedua, gunakan pembersih tangan berbasis alkohol 60% atau hand sanitizer. Untuk membunuh bakteri atau virus, penelitian telah menemukan bahwa konsentrasi alkohol 60% atau lebih mampu memberikan hasil yang efektif. Ketiga, batuk atau bersin pada siku yang terlipat atau lengan bagian dalam, bisa juga dengan menggunakan tisu. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terimpeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Itulah protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Ingat, jangan panik. Tapi, kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga dengan mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan menikuti protokol kesehatan. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga orang sekitar. Terima kasih telah menonton!